Hai teman-teman semua jumpa lagi di rumah kebun canang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semoga kabarnya dalam keadaan sehat wa ala pihak dilancarkan rezekinya dimudahkan urusannya dan dipanjangkan umurnya di video kali ini seperti biasa update mingguan yaitu merawat tanaman pohon cami rawit dalam fase generatif dan panen ya teman-teman sebelum masuk ke video selanjutnya mohon bantuan dan dukungannya untuk di subscribe di like dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini hari ini Minggu tanggal 17 September tahun 2023 saatnya merawat tanaman cabai rawit dalam fase generatif atau fase pembuahan sebelum melakukan perawatan sebaiknya buah cabai rawit yang sudah matang atau sudah tua saya petik terlebih dahulu atau saya panen terlebih dahulu ya teman-teman Alhamdulillah untuk di minggu ini cabai rawit terlihat agak banyak ya teman-teman yang dipanennya jadi mohon cabai rawit ini untuk keperluan atau kebutuhan di dapur saja jadi tidak beli di pasar atau di warung kegiatan ini saya lakukan setiap hari Sabtu atau hari Minggu ya teman-teman untuk belajar berkebun di halaman rumah Alhamdulillah sudah terlihat hasilnya nanti untuk di minggu depan juga mudah-mudahan melakukan panen atau pemetikan buah cabai rawit yang sudah tua jadi ini berkelanjutan ya teman-teman teman-teman pemetikan cabai rawit ini dalam seminggu Alhamdulillah minimal ada stok untuk di rumah atau di dapur dan ini ya teman-teman ini hasilnya untuk minggu ini Alhamdulillah yuk teman-teman bagi yang belum tanam cabai di halaman rumah kita tanam cabai rawit di halaman atau di pekalangan rumah kita apalagi kalau harga cabai rawit lagi mahal ya teman-teman yang menjerit itu yang di rumah Alhamdulillah ya teman-teman walaupun segini tetap ada hasilnya dan ini merupakan bagian dari ketahanan pangan untuk di rumah selanjutnya kita memulai perawatan pada pohon cabai rawit ini ya teman-teman jadi sebelumnya ini adalah pohon cabai rawit saya tanam dalam satu polybag terdapat tiga pohon dan teman-teman lihat sendiri hasilnya bagaimana selanjutnya seperti biasa yaitu menggemburkan media tanam pada tanaman cabai rawit ini untuk di minggu ini saya tidak menggunakan pupuk organik cair ya teman-teman melainkan saya akan menambahkan media tanam ini dengan kompos dan kompos ini pun saya buat sudah cukup lama ya teman-teman jadi saya akan menggunakan untuk tanaman-tanaman yang ada di rumah ini setelah media tanam digemburkan selanjutnya kita menuju ke kompos ya teman-teman dan ini komposnya kompos ini terbuat dari bahan-bahan organik yang sudah ada dari ampas pupuk organik cair sebelumnya saya akan rebahkan dan ini sudah saya rebahkan komposnya selanjutnya saya akan ambil sedikit demi sedikit kompos ini sudah lumayan cukup lama proses fermentasinya ya teman-teman jadi kondisinya sekarang sudah tidak berbau ini merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda kompos yang sudah siap dipakai karena sudah tidak berbau dan sudah terlihat hancur ampas dari pupuk organik cairnya kompos ini saya akan ambil kurang lebih satu ember saja ya teman-teman untuk kebutuhan pohon cabai rawit 2 polybag cukup ya teman-teman satu ember saja selanjutnya saya tutup kembali dan kompos ini saya akan pindahkan ke media tanam cabai rawit media tanam yang ada pada polybag ini saya keataskan dulu sebagian nanti setelah agak ada lubang saya masukkan komposnya ke pinggir media tanam atau polybag ya teman-teman seperti ini di sekelilingnya saya masukkan jadi untuk perawatan minggu ini pada tanaman cabai rawit saya tidak menggunakan pupuk organik cair melainkan penambahan media tanam dengan menggunakan yaitu kompos setelah dikira cukup selanjutnya saya ratakan atau saya aduk-aduk media tanam ini agar tercampur dengan kompos untuk media tanam ini sama yaitu diberi kompos ya teman-teman jadi kedua-duanya saya lakukan yaitu pemberian kompos dan ini ya teman-teman ada bekas tulang ayam saya masukkan juga di sini saya campurkan saja jadi saya ulangi lagi ya teman-teman untuk minggu ini saya tidak memberikan pupuk organik cair saya ganti menggunakan kompos dikarenakan kompos ini banyak mengandung unsur hara juga setelah selesai kedua pelebek ini diberi pemberian pupuk kompos selanjutnya yaitu melakukan penyiraman dan ini saya sudah siapkan teman-teman akhirnya saya akan ambil satu gayung atau kurang lebih satu liter seperti biasa tiga per empat untuk pelebek yang ini ya teman-teman karena ada tiga pohon dan untuk yang ini kurang lebih seperapatnya saja tahapan terakhir untuk perawatan pohon cabai ini yaitu penyemprotan dimana di dalam botol spray ini terdiri dari pupuk gandasilbe, insektisida, dan fungisida pupuk gandasilbe adalah pupuk generatif atau pupuk pembuahan ya teman-teman dikarenakan pohon cabainya sudah berbuah jadi saya menggunakan pupuk gandasilbe atau pupuk generatif untuk insektisida saya menggunakan demolis dan fungisidanya saya menggunakan amistartop oke teman-teman sekian dulu video kali ini yaitu perawatan fase generatif atau fase pembuahan pada tanaman cabai rawit dan panennya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya semoga bermanfaat dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe di like dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai jumpa di video selanjutnya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati